Halo Sobat Tecno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak majeki. Di video kali ini, Bang Tecno mau unboxing smartphone kelas harga Rp 1,5 jutaan dari Infinix garansi resmi hape terbarunya. Ini dia, Infinix Hot 12i. Ini i-nya singkatan dari i-rit kali ya. Ayo kita lihat aja bareng-bareng. Box-nya kayak gini, dominan hijau seperti biasanya, cuma ada yang beda ya. Kalau kamu lihat, di sini tuh ada pattern-pattern air gitu ya. Ada watermark. Fast and fun. Fast and fun tuh, diulang-ulang. Fast and fun. Fast and fun tuh, gede. Jadi mengkilat gitu warnanya. Tuh. Menarik sih. Biasanya sih polos aja warna hijau, kali ini ada pattern-nya kayak gini. Di belakang sini kita bisa lihat ya, spesifikasi unggulan dari Hot 12i ini. Yang pasti storage-nya gede ya, 64GB ROM, terus 4GB plus 3GB RAM. Wih, jadi 7GB ya. Baterainya gede, 5000 mAh, kamera utamanya 13MP, dan layarnya HD plus 6,6 inch. Untuk prosesornya sendiri, di sini kamu bisa lihat ya, dia pakai Helio A22. 2D Android 11, dan ayo langsung kita unboxing aja. Pakai cutter. Cutter yang udah dari jaman dulu, bisa banget diandelin. Cuman ganti. Matanya aja beberapa kali nih. Cutternya nggak pernah diupgrade. Matanya aja diganti. Kita buka ya, isinya apa aja. Harga 1,5 jutaan aja. Pertama ada smartphone-nya ya, yang masih diplastikin smartphone-nya. Kemudian di kompartemen berikutnya, ada SIM card ejector di sini, jarum SIM card, bentuknya kotak kayak gini ya. Kita dapat 1 dollar Infinix, yang nggak bisa dipakai buat beli bakso. Pada buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi di sini. Kemudian kita dikasih casing. Wah, casingnya dia hardcase ya. Tuh, hardcase Mika dia. Oke, lumayan hardcase Mika. Kita dapat charger adapter di sini, di mana seperti biasa ya, outputnya cuma 5V 2A aja, atau 10W aja. Oke, kita juga dapat kabel charger, yang masih USB micro, sayangnya belum USB-C. Oke, isi kotaknya udah lumayan lengkap ya, walaupun nggak dapat headset, tapi kita masih dikasih hardcase. Oke, sekarang kita lihat HP-nya ya. Di plastiknya diulangin lagi ya, 64GB ROM, 4 plus 3GB RAM, baterai 5000 mAh, dan kamera utama 13MP. Kita buka langsung aja. Di selorotin aja. Wow, keren. Ini desain HP-nya, kameranya gede-gede ya, dibikin seakan-akan tuh kameranya cakep banget, gitu, gede. Kita buka dulu nih stikernya. Oke. Nah, ini ya. Desainnya cakep ya, sob ya. Keren banget. Dia tuh ada holografisnya gitu. Finishingnya glossy, jadinya gampang nempel sidik jari, cuman nggak terlalu kelihatan, karena dia tuh ada pattern-nya, pattern-pattern garis-garis halus gitu, terus dia juga ada efek holografisnya, kalau digoyang-goyangin, jadi cakep banget tuh kayak gini. Wih, bagian kameranya juga kece ya. Seakan-akan tuh kameranya wah banget gitu, super banget kameranya. Ini triple camera di sini, masih dikasih juga triple LED flash, terus juga ada sensor sidik jari di bodi belakang. Sementara di sisi atas polos, di sisi kiri ada slot kartu ya, kita bisa lihat ya slot kartunya barang-barang. Ini 64GB storage-nya. Slot kartunya kita dikasih apa ya? Biasanya sih, kalau dari Infinix, kita nggak pernah dikasih hybrid ya, jarang banget. Tuh, slot kartunya kita dikasih dedicated, jadinya dual SIM masih bisa dipakai, plus microSD. Nah, di sisi kanan ada tombol power, dan juga tombol volume, dan di sisi bawah sini, lubang-lobangnya ngumpul semua. Mulai dari lubang headset, lubang mic, lubang charger USB micro, dan juga lubang green speaker. Oke, ini secara desain keren ya. Bodinya tuh berasa solid, dan dia juga nggak berasa tebal. Nggak berasa berat, padahal baterainya 5000 mAh. Sementara kalau tampak depannya, gini nih sob, tampilan depannya. Eh, ini masih ada ini ya. Masih ada anti-gores bagian luarnya. Ini kita lepas dulu aja. Oke, kayak gini. Tampilan depannya masih layar waterdrop, dengan tepian yang masih cukup tebal ya. Ini layarnya 6,6 inch, dan ini rasionya udah 20, banding 9. Komanya tuh koma berapa, saya belum hitung ya. Tapi yang pasti, lebih dari 20 gitu. Nah, di bagian depan sini ada kamera ini ya. Kamera depan 8 megapiksel. Sementara di belakangnya ini, kamu bisa lihat, kamera utamanya 13 megapiksel, tapi kamera yang lainnya saya belum tahu, nanti kita cek bareng-bareng aja. Nah, di sini yang saya mau kasih lihat adalah, untuk about phone-nya dulu ya. Kita lihat about phone-nya di sini, My Phone Infinix Hot 12i. Kamu bisa lihat di sini ya, 4GB RAM plus 1GB. Ini bisa diatur ya, sampai 3GB. Jadinya total 7GB ya. Nah, terus dia 64GB internal storage, kamera depan 8 megapiksel, dan 13 megapiksel triple camera belakang. Prosesor yang dia pakai itu Helio A22, dan baterainya 5000 mAh, udah Android 11. Nah, kalau misalkan kita lihat, sensor-sensornya ya, di sini saya udah install aplikasi, sensor box. Nah, ini dia. Sensor-sensornya tuh sesuai ya, sama I-nya. Irit. Sensor I-nya bener-bener banyak yang di-irit ya, banyak yang dihemat, banyak yang nggak ada. Untungnya aja, LED sensor dia masih ada ya, jadinya kalau untuk pengaturan kecerahan layar otomatis, itu dia bisa otomatis kayak gini. Jadinya aman. Nah, terus, kalau secara performa, berdasarkan Antutu, ini kira-kira berapa sih gitu ya? Kita pakai Antutu Benchmark, paling terbaru ya, Antutu 9.3. Untuk skornya 96 ribuan lebih. Di skor kayak gini, ini tuh kalau buat main game, udah lumayan oke. Ya, kalau sekedar Mobile Legends, Free Fire, ini udah lumayan enak ya, dengan skor Antutu segini. Pakai Helio A22. Tapi kalau misalkan pakai main game, buat yang berat-berat kayak PUBG Mobile, ini pastinya nggak enak, nggak nyaman. Sekarang kita cobain ya, untuk kameranya Infinix Hot 12i ini. Pertama, kita cobain kamera depannya dulu. Kamera yang 8MP. Oke, dia shutter speednya udah lumayan cepat ya, sekali lagi. Wow. Nah, sekarang kita cobain mode portrait-nya. Kira-kira bagus nggak ya hasil mode portrait-nya? Oke, gitu, Sob. Untuk hasil mode portrait-nya. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Di sini kamera belakangnya. Ya, kamera belakangnya cuma satu kamera aja kayaknya yang bisa dipoto ya. Yang buat foto-foto. Ini kita foto pakai kamera utama. Nah, terus kita cobain lagi di sini. Untuk mode-modenya nggak ada lagi, Sob. Nggak ada mode ultrawide, nggak ada mode makro ya. Jadinya bener-bener kameranya itu cuma kamera utama aja nih. Yang paling ini kamera utama. Dan sisanya adalah kamera portrait. Satu lagi adalah kamera apa, nggak tahu gitu. Oke, sekarang kita cobain lagi buat foto. Shutter speed-nya cepat ya, Sob ya. Shutter speed-nya cepat. Terus hasilnya juga lumayan tajam. Seperti yang kamu lihat di layar. Ya, kira-kira gitu aja ya. Untuk unboxing serta hands-on dari Infinix Hot 12i ini. Untuk harga Rp 1,5 juta, ini udah enak banget karena layarnya lumayan lega, baterainya lumayan gede. Terus juga dia punya storage yang lumayan luas. 64GB storage dan 4GB RAM. Jadinya kalau buat multitasking, ini udah nyaman banget. Oh iya, tadi itu saya cobain ya. USB OTG. Kita cobain bareng-bareng ya di sini ya. Saya kasih lihat. Untuk USB OTG. Tadi saya cobain dia kalau buat install-install aplikasi. Biasanya kan saya install Antutu dari USB OTG. Di sini itu dia nggak kebaca sama sekali ya. Sama bisa lihat di sini. Tuh, nggak ada ya. Nggak kebaca. Terus kita cobain di sini. Cari di setting. Saya cari OTG. OTG. Ini fitur yang penting banget nih. Kalau buat orang-orang yang kerja, yang suka bawa-bawa gitu ya. Itu OTG. Dia no search result. Jadinya fix. Kalau ini tuh USB OTG, dia belum ada, belum support gitu. Sayang banget ya. Padahal kalau ada USB OTG kan, buat pindah-pindahin data, enak banget, gampang banget gitu. Ya, kira-kira segitu aja untuk unboxing the strength sound dari Infinix Hot 12i. Untuk harga resminya berapa, kamu bisa cek ya. Di 360 video, ada link buat beli HP ini. Dan Bang Dino pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Satu setengah jutaan. Udah dapet. Lumayan banyak. Sensornya aja nggak komplit deh. Maksud. 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 selamat menikmati